Intro Seperti itulah kebahagiaan yang tengah dirasakan oleh Syahrini Ketika sang adik Aisyah Rani Yang hari Jumat kemarin baru saja melahirkan dua bayi kembar Dengan proses persalinan secara sesar Kedua bayi kembar saat ini pun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan Yang diberi nama Raja Arkan Fatan Giovanni Serta Ratu Arkanaya Fatimah Giovanni Bagi Syahrini yang telah mempunyai andil dalam pemberian kedua nama tersebut Menegaskan bahwa kedua nama yang diberikan oleh keponakannya ini Telah memiliki arti dan makna yang sangat penting Serta bermanfaat bagi keduanya di kehidupan nanti Alhamdulillah pada tanggal 31 malam Jam berapa dokter? Lupa 21.30 Jam 21.33 menit waktu Indonesia bagian Barat Telah lahir keponakan saya tercinta Yaitu Raja Arkan Fatan Giovanni Dan Ratu Arkanaya Fatimah Giovanni Dan Alhamdulillahnya itu lahir dengan selamat ke dunia Melalui proses sesar Dan lahirnya itu dua langsung kembar Cewek cowok, female and male Jadinya juga aku amazing sekali Ini adalah sekaligus kado ulang tahunku di 2015 ini Kado ketindah Aku punya keponakan dua Ganteng sekali Itu pas akhir idulnya juga segini ya mancung Yang cewek juga sama Ratu Dan bule-bule matanya abu-abu Panjangnya 45 ya Ratu ya Raja 44 Beda 1 cm doang Ratu 44 Beratnya Raja 21 Ratu 149 Kalau Ratu 19 49 nih Ratu gak usah ada wakilnya kecil Raja biar dia jadi laki-laki tangguh Laki-laki yang bertanggung jawab Jadi pemimpin yang amanat Kan kalau Ratu bisa menjadi pemimpin wanita Bisa menjadi wanita mandiri Soleh ha Soleh yang laki-laki Banyak pesan di dalam nama Semoga pesan itu Bisa mencitrakan dirinya nanti kelahan besar Menjadi membawakan dirinya itu Di masyarakat Berguna untuk agamanya Berguna untuk orang tuanya Orang yang sekitar Inspiraksinya karena Saya sering nyanyi di kerajaan-kerajaan Yang menjamu saya ratu-ratu Terus kadang-kadang Kalau mereka lahiran di Malaysia atau di Brunei Atau di daerah-daerah itu Lahiran anak kan Akekehan-akekehan gitu Itu kan biasanya keluarga raja-raja Aku nyanyi Banyak inspirasi dari situ Walaupun saat ini Keceriaan akan hadirnya Sosok anggota baru Dalam keluarga besar Syahrini Menjadi kabar bahagia Namun itu kurang terasa lengkap Mandakala wanita Kelahiran Bogor 33 tahun silam ini Tidak dapat hadir Untuk mendampingi adiknya Lantaran kala itu Dirinya tengah menjalani Kegiatan shooting video clip Terbarunya Di beberapa negara Di benua Eropa Sedih lah Sampai aku tuliskan Di Instagram Ayah yang bisa komunikasikan Instagram ya Dengan fans Dengan keluarga Dengan Rani Terutama Whatsapp Kita Whatsappan Aku 2 jam lagi lahir Aku syok kaget Terus aku telepon Rani Kenapa jadi begini Kata dokter Ivan Nengah 5 kan Terus akhirannya ini Apa namanya Lahiran juga 2 jam sebelum aku lahir Sedih Pasti Aku Mana aku lagi kerja Lagi-lagi Breakshooting Ini kipun Jadi kekonsentrasi Terus begitu lahiran Diposting Anaknya Aduh ganteng sekali Terima kasih dok ya Lucu sekali Sedih Bahagia Terharus campur aduk Ketika dia melahirkan Saya gak di sampingnya Kayaknya sedihnya Luar biasa Tapi Alhamdulillah Karena teknologi Sudah canggih Aku juga Skype Sama Rani ya Skype Tapi Yang Skype Bapaknya Karena dia lagi kesakitan Dari lahir Saya udah repot Nama Saya kasih nama Kemudian Dan juga Bajuk Bajuknya Nanti harus gimana Sekolah Si Ratu Harus begini Raja Sudah saya Hatur Senang anak kecil Alangkah bahagianya Yang dirasakan oleh Aisyah Rani Ketika telah Dikaruniai Kedua buah hati Yang sangat lucu Namun Adik bengsu Dari Syahrini Ini mulai Membiasakan dirinya Untuk menjaga Dan merawat Kedua putra putrinya Yang masih menjalani Perawatan Setelah Kelahirannya Tersebut Terlebihnya Punya anak kembar Aku bingung Dari tadi Ini udah nyusuin Belum ya Yang ini Yang lagi pas Udah tidur Kayaknya Raja Yang belum nenen Kayaknya Ratu Aku bingung aja Sampai sikit tulisan Kayaknya nanti Bingung Bingung Karena agak identik Ya dok Ya agak sama Jadi Bingung aja sih Cuman kalo Untung urus teteh Kan udah ada tim Aku cuman Baipon juga bisa Dira jadi Apa yang penting Tangkut sama Allah Itu aja Sampai Mau jadi Aku nyanyi Mau jadi apa Yang penting Intinya Menggaji agamanya Kuat dulu Tangkut sama Allah Itu Pancu Jika melihat Kebahagiaan sang adik Lantas Adakah niat Pelantun lagu Sesuatu ini Untuk mengikuti Jejak adiknya Untuk sedang menikah Dan langsung Mendapatkan Ngomongan Usiaku Tidak remaja lagi Tapi masih 17 tahun 17 tahun Jiwanya Jadi Ketika melihat Orang hamil Melahirkan Kita ingin Tau ya mas doain ya Tahun ini Cepat menikah Cepat ngandung Memiliki dua keponakan Yang baru sejak lahir Membuat sosok seharini Terasa bahagia Namun tidak hanya itu saja Pada tanggal 1 Agustus kemarin Dirinya baru saja Merayakan hari ulang tahunnya Di negara yang berada Di benua Eropa Bukan untuk berlibur Melainkan bertujuan Untuk syuting video klip terbarunya Sekaligus Bertepatan dengan hari Jadinya yang dirayakan Di kota Kapodosia Di negara Turki Lantas seperti apa Kejutan pesta Yang telah dipersiapkan Untuk merayakan hari Ulang tahunnya tersebut Kemarin itu kan keliling dari mulai Aku ke Amsterdam Kemudian aku ke Belgia Dari Belgia aku ke Monaco Dalam rangka semuanya syuting video klip Lagu terbaru Judulnya Tak Punya Hati Yang aku ciptakan sendiri Dan akan rilis Setelah ini mungkin di bulan September Oktober Sekaligus aku mau melancong albumnya Dari Monaco itu Aku langsung ke Ke Venice Dari ke Perancis ya Dari Perancis aku langsung ke Istanbul Dari Istanbul aku langsung ke Kapodakia Kapodakia Turki Di Turki aku merayakan ulang tahunku Dan memang sudah mimpi Dua kali Dua hari dua malam Mimpi naik balon Hot air balon itu Sejak aku wujudkan Mimpi itu Alhamdulillah sudah menginjakan kaki Di Kapodakia Dari Kapodakia Selesai syuting Aku ke Spain Ke Ibiza Dan terakhir aku ke Barcelona Dan pulang lagi ke Tanah Air Banyak surprise mas Di hot air balon aja ya Dikasih kue sama Karena di Ditelepon dari sini kan Pasti aku arrange dong Ita sekretarisku arrange Hari ini mau Mau di hari ha Ulang tahun di hot air balon Jadi dia tau Kalau orang birthday Di sana itu sangat spesial Orang birthday Orang anniversary Orang married Jadinya Di arrange itu Di Gimana itu namanya Di Kapodakia itu Di arrange di Padang Di Di Valley kan Valley ya Pegunungan gitu Terus Disediain meja Disediain Kalau Udah di sana itu Ada champagne kan Ada Kue Ada bunga Ada macem-macem Surprise yang aku Terima Kedatangannya kali ini Ke penuh Eropa Terbilang kurang tepat Pasalnya cuaca panas Yang bergulir di sana Membuat dirinya harus rela Kulitnya semakin terlihat hitam Namun bukan namanya Siar ini Jika tidak membeli oleh-oleh Mana kali berpergian Keluar negeri Dirinya selalu menyempatkan Waktu untuk berbelanja Di tengah kesibukan aktivitasnya Ini oleh-olehnya hitam Saya gosong Karena summer 39 derajat ya Karena summer Jadinya aku Shootingnya di outdoor Teruskan Jadi ini nih Segini sama kaki hitam Jadi oleh-olehnya hitam Gosong Semuanya untuk pekerjaan Untuk manggung Satu Pasti untuk nyanyi Baju gak banyak Bajunya untuk nyanyi Seperti itu Make up Aku banyak beli make up Dom ya Setelah Eke Make up sendiri Gak pake make up artis Di semua kebahagiaan Yang dirasa karya tersebut Terselip doa Serta harapan Yang ingin dicapai Oleh Syahr ini Yang belum terwujud Pada tahun ini Kata siapa Orang tahun single Kemenin kau Senang orang tahunnya Itu sangat indah Bersyukur sama Allah Diberikan anugerah Kesehatan Rezuki Bisa pergi Yang penting tuh sehat Jadi kalau sehat tuh Cita-cita Mempergi kemana aja Bisa Yang penting Yang penting tuh Semua terwujud ya Keinginan digital ini Terny Selamat menikmati Siapa Terny Sen S Terima kasih.